Intro Arthur Irawan merapat ke PSIS, begini penjelasan bos PSIS Yoyo Sukawi PSIS Semarang incar pelatih Persebaya Surabaya Aji Santoso untuk gantikan Sergio Alexandre Sosok Punggawa Persi Kediri, Arthur Irawan menjadi perhatian publik sepak bola Semarang dan Kediri Pasalnya, Arthur Irawan ini disebut-sebut bakal pindah ke PSIS Semarang pada putaran kedua kedialiga musim 2022-2023 Tak ayal, informasi ini langsung menarik perhatian pecinta PSIS Semarang Apalagi, saat ini lini belakang PSIS Semarang menjadi sorotan supporter PSIS karena lini belakang dinilai belum solid, masih mudah dibobol lawan Apakah benar demikian, Achieve Executive Officer, CEO, PSIS Semarang, Yoyo Sukawi membantah gosip yang menyebutkan bahwa pemain Persi Kediri Arthur Irawan akan merapat ke Laskar Mahesa Jenar pada putaran kedua nanti Ojo percaya Hoax, lagi usum Hoax Menurut Yoyo Sukawi, saat ini timnya tengah fokus menghadapi BRI Liga 1 dan tidak akan terpengaruh terhadap isu-isu tidak jelas di sosial media Kami fokus kerja perbaiki performa PSIS biar kembali ke jalur papan atas Alhamdulillah saat ini PSIS makin kuat dan solid untuk menghadapi lanjutan kompetisi Lanjut Yoyo Sukawi Selain itu, beredar kabar PSIS Semarang tengah membidik pelatih lokal asal Indonesia yang kini masih menukangi salah satu klub besar Liga 1 Sosok pelatih tersebut ialah Aji Santoso Yang kini masih menjadi juru taktik Persebaya Surabaya PSIS Semarang mengincar Aji Santoso seandainya dicoret dari Persebaya Surabaya Apalagi belakangan Persebaya Surabaya kurang menunjukkan performa positif Mungkinkah Aji Santoso dicoret sebagai pelatih Persebaya Surabaya dan berlabuh ke PSIS Semarang? Patut dinantikan Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.